Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Memirsa ucapan Rocky Gerung kerap kali menjadi kontroversi. Terbaru Rocky Gerung bahkan dipolisikan karena menghina presiden. Apa sebenarnya maksud dari ucapan Rocky Gerung yang dinilai kasar? Benarkah hanya sekedar kritik atau ada dendam pribadi? Berikut dialog Zylvia Eskandar dengan Rocky Gerung. Saya sedang bersama dengan sosok yang sangat kontroversial dalam beberapa minggu terakhir ini khususnya. Bang Rocky Gerung. Saya sekarang harus memperkenalkan Bang Rocky ini sebagai terlapor kasus dugaan penyebaran berita bohong Bang Rocky. Saya mulai dari dalam pidato kenegaraan sidang tahunan MPR tadi. Presiden Jokowi menyinggung soal dirinya yang sering disebut. Presiden bilang sebagai pribadi dia bisa menerima itu tapi juga menyayangkan. Karena sepertinya ada budaya saupan santun, budi pekerti yang hilang dari bangsa ini. Anda kan termasuk orang yang berkata-kata kasar ya terhadap Presiden Jokowi. Ya kekasaran saya itu untuk menghalangi orang menganggap bahwa kebijakan negara itu harus diizinkan. Harus diucapkan dengan cara yang masuk akal, disujukkan dengan cara yang sopan santun. Padahal kekasaran saya itu saya ucapkan di ruang publik justru yang dijaga oleh peralatan demokrasi. Jangan salahkan demokrasi itu, salahkan kebijakan yang memungkinkan dikritik di dalam sistem demokrasi. Itu intinya kan. Jadi ada satu faktor yang diabaikan Pak Presiden itu. Yaitu kebijakan yang masuk di dalam miliar demokrasi itu adalah obyek Cacimaki itu. Jadi kalau nggak mau di Cacimaki jangan bikin kebijakan. Kan begitu. Oh jadi Anda merasa kalau pejabat publik itu memang sudah sepatut ya di Cacimaki? Dikata-katai? Bukan sepatutnya, dia ditakdirkan untuk di Cacimaki. Karena dia adalah petugas rakyat. Kita gaji Pak Presiden. Jadi posisi moral saya sebagai warga negara lebih tinggi dari dia. Kan itu dasarnya kan. Kan Presiden itu peminta-minta suara. Waktu pemilu dia kampanye itu akan bikin ini. Kan pilih saya, pilih saya. Karena itu dia harus menerima konsekuensi. Ketika dia jadi pendibat publik, dia harus rela untuk di Cacimaki. Dasarnya itu. Tapi bukan menyebut Cacimaki pada persona kan. Tapi Cacimaki pada dia yang menuduki posisi publik. Kalau sudah terjadi polusi di wilayah budaya Sopan Santun yang melukai. Ini jelas melukai budi pekerti bangsa Indonesia. Kemudian masyarakat yang mencintai Presiden Jokowi itu terluka dengan kata kadara terhadap Presiden Jokowi. Yang terluka mereka yang mencintai Presiden. Jadi Anda tidak merasa bersalah telah menyakiti rakyat yang mencintai Presiden? Mereka merasa bersalah tidak memuji berlebihan pada Presiden? Sama saja kan. Jadi memuji berlebihan itu juga buruk bagi demokrasi itu. Jadi sekarang masyarakat yang mencintai Presiden Jokowi yang salah. Mereka yang baper. Mereka punya hak itu. Tetapi punya hak juga orang yang tidak menyukai Presiden. Tidak menyukai kebijakan Presiden memberi kritik. Saya beritahu satu budaya di Bima itu. Ada budaya untuk mencacimaki raja. Satu hari sebelum dia naik takhtar raja. Dia diseret ke pasar, dicacimaki di situ. Di dalam budaya Jawa ada budaya protes yang diam. Diam itu lebih hebat atau lebih intensif kritiknya daripada cacimaki. Rakyat Jawa itu kalau dia tidak suka pada si raja itu atau pada sultan. Itu ada fasilitas untuk berdiam, berjemur diri di depan istana. Sampai si Presiden keluar. Sampai si raja keluar. Bagaimana itu masih relevan dengan kondisi kita sekarang? Sangat. Kan semua orang dibekali kemampuan untuk berpikir. Karena dia berpikir, maka dia bikin perbandingan. Karena dia bikin perbandingan, maka dia pilih memuji atau mencacit. Oke, jadi bisa saya simpulkan Anda ini tidak menyesali kata-kata yang sudah Anda keluarkan kepada Presiden Jokowi itu? Saya minta maaf bahwa kata-kata itu menimbulkan kontroversi, menimbulkan pro-kontra. Tapi saya minta maaf bukan pada Presiden dan bukan pada PDIP itu. Sudah berkurang kali katakan itu kan. Tapi saya minta maaf karena dia menimbulkan pro-kontra. Terlalu terjadi kehebohan yang sampai sekarang masih berlangsung kan. Oke, Anda minta maaf karena menimbulkan kontroversi, pro-kontra berarti Anda mengakui Anda sudah buat keonaran? Bukan, bukan saya yang buat keonaran. Akibat dari ucapan saya itu timbul keonaran. Yang mesti diperiksa siapa yang sponsori keonaran. Kan Anda subjeknya, kalau tidak ada ucapan itu tidak ada keonaran. Tapi saya subjek yang tidak menghendaki ada keonaran. Ada yang memanfaatkan pikiran kalimat saya itu untuk memproduksi keonaran. Anda tidak menghendaki adanya keonaran. Jadi niat Anda ketika menggunakan kata-kata itu apa Bang Roki? Terarah pada kebijakan. Kan waktu itu saya ucapkan dua hal. Saya kritik kebijakan IKN dan saya kritik kebijakan Omni Baslow itu. Lalu orang bilang, kenapa Anda pakai kasar? Kenapa saya tidak boleh pakai kata-kata kasar untuk produk yang betul-betul buruk? Masa saya puji-puji Omni Baslow? Omni Baslow ya ada baiknya supaya kalau begitu diganti dulu itu. Kan bisa keras saja Bang Roki tidak perlu kasar. Tidakkah itu lebih efektif? Tidak perlu menembulkan keonaran? Kalau saya tidak bisa membangunkan orang dengan weker, saya siram di air. Jadi Bang Roki ini mau membangunkan apa dengan kata-kata itu? Membangunkan kesederhanan publik buat dua kebijakan Jokowi ini bermasalah secara hukum dan tidak fungsional untuk menghasilkan kesejahteraan. Yang ada sekarang membangunkan amarah publik? Ya, amarah yang di rekayasa kan? Siapa yang rekayasa? Tanya pada PDIP. Jadi Anda menuding PDIP yang menorkestrasi ini? Iya. Secara spesifik siapa di PDIP? Hasto. Hasto? Iya. Kenapa? Dia yang lebih dulu mengatakan bahwa itu Roki Giro mesti di penjara. Lalu relawan ikut. Jadi puluhan laporan kepada Anda itu di orkestrasi PDIP? Pasti. Pasti ya? Yes. Nanti kalau Anda dipersoalkan lagi atas pernyataan ini bagaimana? Bisa buktikan. Oke. Kita lanjut ke poin kedua dalam pidato kenegaraan sidang tahunan MPR. Presiden tadi juga ini konteksnya adalah politik. Saya ingin tanya pendapat Anda. Presiden mengatakan dirinya juga sering disebut Pak Lurah. Jadi kalau ditanya capres-cawapres, banyak yang menyebut tunggu arahan Pak Lurah. Tapi Presiden menegaskan, saya bukan Lurah, saya bukan Ketua Umum Partai, saya bukan Ketua Umum Koalisi. Apa pendapat Anda soal ini, Pak Roki? Kalau judul lagu, it is too good to be true. Artinya orang tidak melihat apa yang diucapkan Pak Presiden, tetapi apa yang dia lakukan selama ini, yaitu cawe-cawe. Kan Presiden sendiri yang bilang, bahwa saya akan cawe-cawe. Kenapa dia tarik lagi uraian itu? Bahwa dia tidak ikut campur. Cawe-cawe itu artinya ikut campur. Dan yang lebih berbahaya, hal-hal yang sifatnya today's politics, dia ucapkan di dalam pidato kenegaraan yang punya dimensi historis itu. Saya perhatikan tadi, itu kalimat-kalimat yang diucapkan di menit-menit pertama. Jadi ada kemarahan pada Presiden. Dan kemarahan itu dicicil melalui kalimat-kalimat tadi. Mengulang bahwa, ya disebut pelanggap longo, itu kan udah lama tuh. Disebut ***, udah lama juga disebut ***, sama aja kan. Jadi Presiden menyimpan dendam sebetulnya, itu masalahnya di situ kan. Bukan Anda yang dendam kepada Presiden? Anda kan selama ini seri mengkritik, konsisten mengkritik Presiden Jokowi. Dendam pada Pak Jokowi. Jadi tidak ada dendam? Saya tidak ada problem pribadi dengan Pak Jokowi. Saya punya problem dengan kebijakan beliau sebagai Presiden. Dendam itu kan pribadi. Karena ada dendam pada lembaga. Jadi secara pribadi Anda tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan dengki kepada Jokowi? Bukan nggak nyimpan, karena gunanya juga menyimpan dendam pada orang yang sebetulnya dia tahu dari awal bahwa dia salah menerapkan kebijakan sebagai Presiden. Selama ini yang Anda persoalkan adalah kebijakan Jokowi ya. Hampir 10 tahun, menurut Anda, memangnya kebijakan Jokowi tidak ada yang baik? Kalau ada, udah saya ucapkan. Jadi tidak ada selama ini? Kalau ada, pasti saya puji tuh. Coba di CV terangkan. Apa yang bisa saya puji? Infrastruktur berantakan. Demokrasi, indeksnya turun. Keseteraan, tidak ada keseteraan di situ. Potensi kerusuhan rasial ada di mana-mana sampai hari ini. Jadi apa yang saya puji kan? Anda ini memang sengaja memposisikan diri itu sebagai pengkritik sejak awal, sehingga akhirnya menutup mata kepada seluruh pencapaian yang ada di pemerintahan ini atau bagaimana sih Pak? Kini, pencapaian yang dijanjikan Jokowi itu dievaluasi oleh MPR tuh. Oke. Sekarang saya tanya, apa yang sudah dievaluasi oleh MPR? Tidak ada. Oh, IKN. IKN itu tidak dijanjikan tuh. Saya memuji kalau dia melakukan sesuatu melampaui tugas dia beyond the call of duty. Apa yang dibikin Presiden? Mestinya Presiden bilang, saya bikin pertumbuhan ekonomi 7% kan enggak jalan kan? Disparitas, jini rasio, oh ya itu muter-muter di situ aja kan? Tapi Indonesia itu, di mata dunia itu adalah lembaga negara yang paling korup dan masuk dalam 100 negara miskin tuh. Indonesia indeks demokrasinya turun, penghargaan terhadap HAM juga buruk tuh. Jadi semua pidato Presiden dibatalkan oleh parameter dunia. Nah, mau percaya mana, percaya lembaga suruh, percaya riset dunia. Ini tuh dasarnya. Oke, atas semua kekurangan-kekurangan itu Anda menilai seorang Presiden, pejabat publik itu pantas dicacimaki? Dengan kata-kata yang kasar. Tidak pantas. Tidak pantas artinya biarkan dia lakukan kejahatan terus-menerus. Tunggu, tidak pantas tapi Anda kan sudah melakukan itu. Karena itu saya balik kalimatnya. Kalau tidak pantas artinya dia boleh melakukan kejahatan tanpa verifikasi publik. Kan cacimaki itu verifikasi terhadap kebijakannya. Jadi Anda sedang memverifikasi kebijakan? Ya jelas, karena saya verifikasi buruk, maka saya cacimaki kan. Kan dari awal saya memposisikan diri sebagai pengkritik. Ada yang memuji Presiden. Udah, hak mereka memuji. Kenapa saya masih memuji? Kalau saya memuji, maka saya akan minta semua orang memuji. Itu artinya kita bikin Presiden jadi Presiden seumur hidup kan. Mereka yang memuji, tidak saya persoalkan tuh. Kenapa saya mengkritik mereka persoalkan? Karena kata-katanya kasar, Bang. Mereka memuji dengan cara yang juga menjilat gitu. Kata-katanya juga buruk. Oke, sampai Rabu 16 Agustus sudah ada panggilan dari penjidik kebaris Kim Polri? Belum. Belum? Iya. Enggak ada, enggak ada panggilan. Anda pernah dikontak dari Polri? Saya dapat sinyal-sinyal. Apa tuh sinyal-sinyal? Sinyal yang agak sumir bahwa ada kesulitan di, itu meruguskan delik. Dan, mesti saya bilang, ya taruh aja satu poin di situ kan. Toh akan batal juga di pengadilan tuh. Jadi, saya bisa bayangkan kesulitan dari polisian. Karena di awal mereka udah katakan, ini enggak ada delik. Tiba-tiba masuk 25 atau 30 laporan ke Polri, lalu diambil alih. Balik lagi tuh. Jadi, buat apa mengambil ulang kasus beli yang udah di awal dinyatakan ditolak? Itu tinggal sebuah lagi ke baris krim tuh. Yang ditolak kan yang tidak ada deliknya soal yang penghinaan Presiden. Tapi kan sekarang jadi pasal 14, 15, Undang-Undang Nomor 1, 1946 tentang peraturan hukum pidana. Jadi, Anda dituding menyebarkan hoax, Pak? Iya, tapi itu kan bahaya juga tuh. Saya bilang, kalau saya dapat turun, jangan pakai hoax itu. Karena saya bisa bongkar lebih banyak lagi hoax-nya Pak Jokowi kan. Itu asalnya. Apa Pak Jokowi enggak pergi ke Cina? Ada kok. Tapi kan kata-kata Anda, Presiden Jokowi menjual IKN ke Cina. Iya, hanya investor harusnya menjual. Bukan membeli. Jadi, Anda menilai bahwa tidak ada unsur hoax di situ? Kalau kata-kata itu yang dipersoalkan. Iya, kan itu bahasa Indonesia, bahasa gaul dari cari investor, artinya jual. Apalagi jual Kalimantan yang udah dinyatakan sebagai paru-paru dunia. Jadi, bagi saya itu jual masa depan. Kembali lagi, berarti sinyal-sinyal yang ada maksud tadi, Anda ingin mengatakan bahwa penyidik sendiri bingung. Mau mengusut apa ini soal Anda? Tidak ada delik di situ. Karena ini kan masalahnya karena saya yang mengucapkan itu. Semua orang mengucapkan ***. Faisal Basri kemarin mengucapkan ***. Macam-macam. Tapi karena saya, padahal saya konsisten mengucapkan hal itu. Kan bukan baru sekarang saya kasih kritik dengan kalimat yang tajam semacam itu. Jadi, ada momentum yang berupaya untuk dilekatkan pada saya sehingga, ya, paru persekusi ke saya sebetulnya kan. Oke. Tadi Anda mengatakan Anda ditarget, ada PDIP di belakang ini yang menorkestrasi. Kenapa Anda? Ya, tanya PDIP itu. Menurut Anda kenapa? Karena Anda yang menuduk PDIP. Kalau menurut Anda kenapa? Saya menuduk karena faktanya begitu. Pertama kali saya dihalangi itu oleh ketua PDIP Jogja. Yang adalah anggota DPR itu. Menghalangi saya bertemu dengan 1000-2000 mahasiswa itu. Oke. Artinya ada desain dong. Ya, Bang Roky kan mengatakan sebetulnya yang mengatakan seperti ini bukan hanya saya, ada kok orang-orang lain. Dan saya sudah dari dulu seperti ini. Tapi karena ada momentum ini makanya akhirnya saya seolah-olah ditarget. Untuk apa? Pertanyaan saya. Untuk apa Bang Roky ditarget? Kan satu orang PDIP bilang saya agen asing, agen Amerika. Coba saya buka logikanya. Dia bilang saya agen Amerika. Berarti saya tidak boleh pro-buru. Kan buru itu sosialis. Amerika itu liberalis. Jadi kalau saya anti-buru itu baru saya agen Amerika. Nah, saya pro-buru. Kan si siapa namanya? Si Benny itu kan. Dia nggak ngerti ideologi itu. Nanti Anda dipersoalkan lagi loh menyebut ini. Dia nggak ngerti bahwa di Amerika itu menyebut liberal itu artinya kiri. Di Eropa, I am liberal artinya kanan. Itu aja dia nggak paham. Coba. Itu kalau men-liberal, iya. Di Amerika itu liberal itu kiri. Jadi Bang Roky yakin tidak akan jadi tersangka? Nggak mungkin. Nggak mungkin? Ini kata-kata Bang Roky ya? Tidak mungkin jadi tersangka. Dari segi akal asiat nggak mungkin. Hal yang sama waktu saya bilang Presiden Jokowi tidak paham Panjashina dilaporin. Saya bilang Presiden macam-macam. Segala macam lah. Udah pernah dilaporin kok. Dan kalau konsisten dengan cara berpikir setara decisis itu, maka yang sekarang itu sekualitas dengan yang kemarin. Karena yang dihitung itu mungkin ada 30-40 laporan. Oke. Tapi Anda nating tulus nggak sih Bang Roky? Kalau misalnya nanti, ya katakanlah sampai ke pengadilan ini prosesnya. Kalau nggak punya apa-apa, apa yang hilang. Oke. Bang Roky, saya juga ingat di konvers Anda itu Anda tidak minta maaf spesifik kepada Presiden Jokowi, tapi Anda minta maaf ke Putra Presiden Jokowi, Gibran Raka Bumi Raka, karena dia dibully sebagai imbas dari kasus ini. Ya, saya minta maaf pada semua rakyat Indonesia yang kena imbas dari kontroversi ini. Yang kena imbas juga adalah si Gibran tuh. Karena namanya disebut, ya oke, saya bilang Gibran juga kena imbas kan. Karena Gibran dibully tuh, tegur tuh teman lo tuh, kan itu dasarnya kan. Maka saya bilang oke, sorry ya, kok bisa nyampe ke situ tuh. Yang lain juga sebetulnya, cuman karena Gibran adalah anak Presiden, bukan anak Presiden, anak Pak Jokowi tuh. Karena Presiden nggak punya anak, nggak boleh punya anak. Nggak masuk akal kalau Presiden. Anaknya Jokowi Dodo, oke. Anda bahkan minta Gibran, itu ya, Anda mengaku Sohib dengan Gibran, kemudian juga Anda minta Gibran untuk mulai mempersiapkan diri karena berpotensi jadi pemimpin masa depan. Kita tahu sekarang ada uji materi, uji judicial review di MK soal batas usia, Capres, Cawapres mau diubah dari minimal 40 tahun menjadi 35 tahun. Anda sepakat itu? Karena itu bisa menjadi peluang bagi Gibran untuk menjadi pemimpin masa depan, alias sebagai Cawapres. Saya udah tegur, saya minta supaya jangan diayain itu. Sebab itu, kan perubahan persyaratan itu hanya diarahkan pada Gibran. Kan itu namanya dia egois. Mesti Gibran bilang, oke, kalau berlaku pada semua orang itu saya mau tuh. Tapi siapa yang dimaksud dengan, yang disasar oleh perubahan itu? Kan Gibran. Kan nantinya memang akan berlaku untuk semua orang, tapi hanya satu atau hanya dua, tiga mungkin yang bisa menjadi Cawapres kan Bang? Iya, siapa? Kan cuma Gibran yang dihitung kan. Yang diucapkan di publik cuma Gibran. Mana ada orang lain yang punya potensi jadi wakil presiden dan usianya seusia Gibran, nggak ada. Jadi itu manipulatif tuh. Karena itu saya bilang, oke, dipakai aja 2029 supaya banyak anak muda yang masuk dalam parameter itu kan. Tapi nggak apa-apa dong kalau misalnya ada memang sosok anak muda, punya potensi, kan Bang Roky juga mengakui Gibran ini punya potensi yang besar. Tidak punya potensi, tapi ada aturan etik di dalam konstitusi. Perubahan konstitusi harus menguntungkan yang di depan, bukan yang sekarang tuh. Itu prinsipnya. Kalau saya ubah konstitusi, bukan demi saya, demi yang berikut itu. Jadi kalau misalnya tiga periode, iya bukan buat saya, buat yang berikut. Kan nggak mungkin konstitusi dibuat hanya untuk kepentingan subyektif satu orang. Sekarang ada juga nih, Bang Roky wacana ya. MPR punya wacana untuk mengubah atau mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya adalah menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara lagi, yang artinya bisa memilih presiden. Kemudian juga mengatur soal nanti penundaan pemilu karena kondisi-kondisi darurat tertentu. Apakah itu bencana, apakah itu pandemi. Anda menilai ini murni, motifnya adalah demi kepentingan bangsa, memang kita perlu memasukkan pokok-pokok haluan negara, PPHN, dan tadi? Atau ini politis lagi, hanya untuk kepentingan satu orang lagi? Saya tanya, kalau dia tidak diucapkan melalui diskursus akademis dan tidak diedarkan sebagai naskah akademis, itu artinya palsu. Kan kita mesti curiga, ini pintu masuk untuk membenarkan pemilu ditunda atau semacam ya valve itu. Kalau terjadi kekacauan, ya ditunda aja kan. Jadi sebetulnya, main-main dengan MPR itu berbahaya itu dalam keadaan ketidakpastian politik hari ini. Kalau MPR itu isinya adalah partai-partai yang dari awal kita tahu bermutu, ini kan nggak bermutu semua kan. Wacana itu kan dipakai hanya untuk, ya lip service, bukan lip service sebetulnya, upaya untuk membuji presiden, dan supaya beri kami kesempatan untuk masuk kembali dalam pemberitaan Presiden Jokowi. Sudah ditegaskan kok, ini rencananya selesai pemilu 2024. Iya, tapi selesai pemilu itu, kita menghitung itu, seandainya wacana itu diucapkan, selesai pemilu, ngapain dimulai dari sekarang kan? Tunggu aja MPR berikutnya kan? Kan tinggal 6 bulan ada MPR berikut, ngapain MPR sekarang mau mendikte MPR yang akan datang? Itu juga prinsip konstitualisasi, nggak boleh MPR yang sekarang mendikte MPR yang akan datang. Oke, Bang Roky, dengan kasus yang tengah Anda hadapi saat ini, benar Anda juga banyak sekali dalam 2 minggu terakhir ini mendapatkan ancaman-ancaman atas perkataan Anda kepada Presiden Jokowi? Iya, itu WSI itu pagi-pagi udah ada telepon aneh, mungkin 100 WSI setiap hari itu mengancam secara fisik. Tapi buat apalah ya nih, ancaman-ancaman *** gitu kan? Kan diancam secara fisik, ya datang aja, nggak ada soal kan? Baik, oke kesimpulan terakhir berarti sampai detik ini Anda tidak merasa bersalah ya dengan kata-kata itu. Jadi Anda tidak akan minta maaf sama sekali kepada Presiden Jokowi? Tidak. Baik, kalau begitu terima kasih Bang Roky Gerung atas waktunya di Prime Time News hari ini. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10.